Pak RT itu bang korbannya banyak ya. Mas Kadir kesian banget tadi tuh. Nampak kayak begitu tuh. Aduh. ART ini ya. Aduh. Udah lah. Kalo ngomong Pak RT mah. Kita tuh kan emosi. Iya. Awalnya emosi tapi lama-lama kita ketawa juga kalo ngeliat itu ya. Iya. Kan presenti emosi untuk orang-orang ketawa. Iya sih. Kan untuk membatalkan kuasa. Betul. Kita harus bisa menahan hawa nafsi. Iya. Jangan marah-marah. Kalo udah mulai agak emosi. Astaghfirullahaladz. Istifa. Ya seperti itu. Tapi emang mereka kalo bulan puasa itu kan kata ustad, kata orang tua. Kita juga kan setan-setan kan diikat. Iya. Ya kan. Nah kalo kita nafsunya keluar. Kan setan diikat loh. Berarti yang jadi setan siapa? Kita. Nah. Apakah mau jadi setan? Jangan. Ya. Ya kita juga mau ngingetin the best of ini talk show. Di bulan ramadhan tayang jam setengah lima sampai dengan jam lima. Nah itu maksudnya ada hashtagnya. Hashtagnya. Hashtagnya the best of ramadhan. Ah itu maksud saya. Dan jangan lupa juga saksikan terusnya. Ini sahur akan menemani anda. Ya. Kita akan menghadirkan bintang-bintang tamu yang mengejutkan ya. Betul. Kemarin kemarin baru ada hadir cacah handika. Nah. Nah. Di semua mukanya. Kan banyak. Takut sekali. Kalau gitu. Kita pamit dulu ya. Audahan. Loh sebentar lagi ya mau buka. Ustaz ini kan ada acara buka aja tuh disini tuh. Nanya tuh disini. Nah. Pasti kan abis ini ya. Nanti kita ketemu lagi masih di the best of ini talk show. Cuman. Cuman. Cuman Mas Aswinya lagi nggak ada. Lagi beli mobil. Ya. Desta yang tau nih. Dia lagi beli mobil. Dari sama Haruka. Sama Nabila. Oh. Soalnya Pak Ustadz. Mami tadi tuh marah-marah Pak Ustadz. Ya. Jadi Mami itu kalau kepengen sesuatu. Ya. Itu selalu pengen harus ada. Begitu. Jadi. Kalau nggak ada itu selalu. Pokoknya Mami nggak mau. Nggak mau tahu. Mami harus ada. Marah. Nggak bisa menjaga hawa nafsunya. Amarannya. Nah ini nih Mas. Semua nih ya untuk masalah nafsu. Begini. Justru di bulan Ramadan sekarang kita itu harus mengendalikan nafsu. Asyam itu artinya adalah pengendalian diri. Pengendalian nafsu. Nah tapi kita harus tahu nafsu itu. Nafsu itu sebetulnya ada tiga. Pertama yang kita biasa sebut nafsu amarah. Itu. Begini. Inan nafsa la amarotin bisu'i ilar marohim marobbi. Nah itu surat Yusuf. Jadi artinya adalah sesungguhnya nafsu amaroh itu. Itu cenderung membawa kita kepada keburukan. Kecuali nafsu-nafsu yang dirahmati oleh Allah. Jadi nggak semua nafsu itu jelek. Oh ada juga yang bagus. Ya seperti nafsu makan. Oh iya. Kalau kita nggak ada nafsu makan gimana. Tapi kalau nafsu makan berlebih. Nah itulah yang membuat kita jadi cenderung buruk. Itu nafsu yang pertama. Makanya harus kita kendalikan. Nah yang kedua. Ini tingkatannya. Kalau di Al-Quran begini. La ukusimu biyomil kiamah wa la ukusimu binafsil lawamah. Ya ini surat kiamah. Begini. Allah bersumpah demi hari kiamat. Dan demi orang-orang yang punya nafsil lawamah. Apa artinya? Orang-orang yang sangat menyesali dirinya sendiri. Kenapa orang itu bisa menyesal. Karena begini. Dia sebetulnya udah tahu. Mana yang bener. Mana yang salah. Mana yang hak. Mana yang batil. Mana yang halal. Mana yang haram. Tapi tabrak aja sama dia. Nah nanti di yaumil akhir itu dia orang yang paling nyesel. Begitu. Paling merugi. Paling nyesel. Karena dia. Padahal saya udah tahu yang ini nggak bener. Tapi masih dilakukan. Tapi cuek aja gitu. Nah kalau udah gitu dia pasti paling nyesel. Nah yang ketiga baru. Nafsul mutmainah. Ya ya Tuhan nafsul mutmainah kata Allah. Nah kalau ini nafsu. Orang-orang yang punya nafsu ini yang diundang sama Allah. Hei jiwa-jiwa yang tenang kata Allah. Berkumpul sama hamba-hambaku yang soleh. Masuk ke dalam surgaku. Nah tiga nafsu ini kita harus tahu. Nah kalau kita tahu nafsu tiga ini. Kita dari nafsu amarah tadi. Yang biasa cenderung membawa keburukan. Harus kita tinggalin untuk masuk ke dalam nafsu yang mutmainah. Yang tenang gitu. Nah kalau yang tenang itu. Kita bisa dilatih di bulan Ramadan ini. Iya kalau di bulan Ramadan ini kita bisa melatih nafsu. Kenapa? Karena Allah melarang dari yang haram ya. Itu sih sudah pasti di luar bulan Ramadan juga. Tapi kalau di bulan Ramadan itu dari yang halal sama Allah dilarang. Kenapa dari yang halal dilarang? Karena kita harus berlatih melakukan kehidupan atau aktivitas semua keinginan sesuai dengan apa yang Allah ridho gitu. Kalau kita latihan keinginannya disamain sama keinginan Allah. Insya Allah kita tuh nafsunya nanti semakin lama semakin baik dan akhirnya kita jadi orang-orang yang takwa gitu. Luar biasa. Intinya bahwa siam itu asiam itu adalah pengendalian diri. Dan diantaranya yang harus dikendalikan adalah hawa nafsu tadi. Untuk kemudian dirubah menjadi hawa nafsu yang mutmainah. Jadi kalau misalnya ingin ini gitu ya. Jangan terus maksa 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 gitu. Harus proporsional. Di bawah santai aja lah. Di bawah santai proporsional. Berusaha udah pasti. Jadi terus aja. Usaha terus. Tapi berharap sama Allah.